Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala syarafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Berbahagia sekali rasanya Ikhwanil muslimin rahimahumullah Kita bertemu kembali Dalam pesan pendek Yang menjernihkan hati Ikhwanil muslimin rahimahumullah Kalau yang lalu kita bicara bersih hati Kemudian kali ini kita akan berbicara tentang bersih diri Bersih diri artinya Menjaga diri dari najis Menjaga diri dari Perbuatan yang menistahkan harga diri Ikhwanil muslimin rahimahumullah Ada dua hal agar kebersihan diri kita dapat kita jaga Yang pertama adalah memelihara rasa malu Sebagaimana riwayat menyebutkan Sebagaimana Rasulullah menasihatkan Al-khaya'u minal iman Bahwa Malu adalah sebagian daripada iman Mengapa malu menjadi bagian dari bersih diri? Apabila setiap orang memelihara rasa malu Maka ia akan menjaga dirinya Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan Yang membuat dirinya dipermalukan oleh orang lain Dipermalukan di hadapan sesama manusia Dan yang pasti dipermalukan di hadapan Allah Maka dia akan menjaga dirinya Menjaga lingkungannya Agar tidak ada noda Agar tidak ada kotor Agar tidak ada najis yang berserakan Sungguh sebuah kehinaan yang sesungguhnya tak terampuni Dimana khususnya di kota-kota besar Makin marah Orang membuang bangka tikus di sembarang tempat Justru di jalan mereka buang Barangkali bagi yang membuang Melihat bangka itu telah hilang dari hadapan matanya Tetapi kemana sesungguhnya bangka tikus itu pergi? Bukankah dia berubah menjadi debu? Dan debu itu bukankah mengandung penyakit Dan menebarkan penyakit Dan betapa kedoliman telah kita lakukan Karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan itu Belum lagi bersih diri yang kita membiarkan najis ini Menempel pada tubuh kita Menempel pada baju kita Membiarkan tubuh kita Ternodai oleh beragam-ragam najis Belum lagi najis itu yang menempel di dalam dinding lambung kita Menyatu dalam perut kita Makanan-makanan yang diliputi najis Baik najis karena status haramnya Maupun najis karena zatnya yang tidak suci lagi Betapa menjadi berat kehidupan kita Apabila kita tidak memelihara diri dari bersih diri Pada aspek yang pertama yaitu menjaga malu Maka peliharalah rasa malu Agar kita tidak menoleransi diri sendiri Melakukan perbuatan-perbuatan Yang menodai kebersihan diri kita Yang kedua Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah Bersih diri adalah Menjaga kehormatan Dari organ tubuh kita Seluruh organ tubuh kita ini Sesungguhnya membutuhkan penjagaan Agar tidak mudah terkena Noda Tidak mudah terkena Nista Atau nuktoh Yang membuat Kesuciannya sirna Apabila seseorang memelihara kata-katanya Yaitu dengan berkata jujur Suatu hari dia berkata bohong Nah Maka saat itulah Ia tidak melihat tidak lagi memelihara Kesucian Atau kebersihan dirinya Pada organ lesannya Suatu hari Dia mendengarkan Kalimat-kalimat yang buruk Dan dia suka mendengarkannya Padahal sebelumnya Dia tidak pernah melakukannya Maka orang akan mengatakan Bahwa dia Menjadi Terlodai Kesucian Atau kebersihan Telinganya Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah Belum lagi kedua tangan Dan kedua kaki kita Keduanya adalah organ tubuh yang sangat penting Kalau kita tidak menjaga Kesuciannya Maka Kita tidak bisa menikmati Bagaimana Rasulullah Iri kepada Bilal bin Rabah Radhi Allah'an Belum lagi Bilal Menemui ajalnya Rasulullah telah bercerita kepada Bilal Wahai Bilal Aku dengar terumpahmu Melangkah di surga Wahai Bilal Aku dengar terumpahmu Melangkah di surga Betapa itu Sebuah keindahan yang Sungguh Sungguh setiap kita Ingin kita wujudkan Maka Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah Mari kita pelihara Wudhu kita Kalau tidak bisa Setiap saat kita berwudhu Setiap kita berhadas Mudah kita berwudhu Barangkali Setiap kita keluar dari kamar mandi Kita berwudhu Kalau itu juga belum bisa Mari kita lakukan berwudhu itu Ketika mau tidur Dan ketika habis mandi Itu bagian-bagian dari Latihan kita Agar kita bisa Menjaga Bersih diri kita Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah Barangkali Pendek kata Apa yang kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Buat saya pribadi Dan buat kita semuanya Untuk menjadi Muslim Yang baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih